Pemirsa pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong peningkatan kerjasama dengan 53 negara di benua Afrika. Wakil Presiden Yusuf Kala menyebutkan Afrika adalah sebuah benua dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua di dunia. Pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong peningkatan kerjasama dengan 53 negara di benua Afrika. Komitmen ini diwujudkan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dengan menggelar perhelatan perdana Indonesia Afrika Forum 2018 di Nusa Dua Convention Center Bali. Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala membuka Indonesia Afrika Forum dalam sambutannya JK menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sama halnya dengan Afrika, menurut JK pengembangan infrastruktur merupakan kebutuhan bagi Indonesia. Pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting pertumbuhan ekonomi negara, baik Indonesia maupun Afrika. JK mengatakan dampak pertumbuhan ekonomi sebuah negara harus bisa dirasakan oleh setiap masyarakat. Just like Africa, we understand that infrastructure development is necessity. If we want to see robust economic growth, the benefit of robust economic growth must also be felt by our people. By every single person I wish to align this point, growth for all. If Indonesia and Africa is successful in advancing our cooperation, then we can tell to the world that cooperation among emerging economies can also be done. I truly believe in the benefit of South-South cooperation. It is our duty to continue fostering South-South cooperation. The spirit of South-South cooperation must continue to be echoed with the support of more than 400 million working class population in Africa and Indonesia and a large productive edge population. Jika optimistis, kerjasama kedua negara bisa berhasil karena didukung lebih dari 400 juta populasi kelas pekerja maupun populasi usia produktif yang besar, baik di Indonesia maupun di Afrika. Jika yakin, masa depan ekonomi Indonesia dan juga Afrika akan lebih baik. Felmi Laubela, Budianto, Berita 1, Bali. Yang memirsa, pemerintah mencoba mengembangkan produk ekspor ke pasar non-tradisional seperti Afrika. Dari potensi ekspor yang berada di angka 550 miliar dolar AS, tercatat realisasi ekspor Indonesia ke Afrika baru 4,86 miliar dolar. Padahal potensi negara Afrika ini cukup besar dan sering tidak diketahui dunia luar seperti kutipan Yusuf Kala mengenai negara Wakanda di film Black Panther yang hampir mirip dengan Afrika. Lantas apa yang menjadi tantangan Indonesia menembus Afrika dan apa yang harus dilakukan Indonesia supaya dapat berdaya saing dan juga menjual produknya di kawasan Afrika ini. Kita langsung saja akan membahasnya bersama anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau Kane Ibu Henry Saparini disini dan juga ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal. Selamat datang Ibu Henry dan juga Mas Fitra. Kalau kita bicara soal dalam waktu dekat ini ya, ini adalah hari kedua dari Indonesia Afrika Forum 2018 yang memang diselenggarakan di Bali. Kita bicara soal potensi pasar non-tradisional begitu. Ada potensi sekitar 550 miliar dolar Amerika, tapi saat ini yang ada realisasinya hanya 4,86 miliar USD. Saya ingin ke Mas Fitra dulu, ini kenapa Indonesia tidak bisa merealisasikan potensi itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, Mbak Popi, jadi kalau kita melihat memang ini Afrika merupakan salah satu pasar non-tradisional yang selama ini untouchable. Kenapa? Berdasarkan kajian kami dari LPMFBW, kita membuat ini di tahun 2015. Afrika merupakan salah satu benua yang menawarkan potensi ekonomi yang cukup luar biasa. Jadi kita waktu itu melakukan simulasi dan beberapa negara Afrika itu muncul, seperti misalnya Senegal, Angola, Nigeria, Pantai Gading, dan Saat Afrika. Dan ini merupakan a big chunk dari benua Afrika itu sendiri. Nah, ini juga merupakan sebenarnya perpanjangan dari IORA, yaitu Indian Ocean Dream Association yang kita sudah sepakati, sudah lakukan di tahun yang lalu. Dan ini merupakan potensi besar. Tapi kenapa kemudian Afrika itu seakan tidak terjamah? Itu kan pertanyaannya. Ada banyak hal ya. Kalau kita bicara mengenai tadi simulasi ekonomi, kita membuatnya berdasarkan dua, yaitu size dan distance. Yang paling krusial adalah dalam hal distance, terutama yang dalam hal non-physical distance. Apa saja? Ketika berbicara mengenai non-physical distance, yang kita lihat di situ adalah, yang pertama adalah ketidaksamaan budaya. Yang kedua adalah dari sisi ongkos transportasi yang mahal. Nah, ini kita bicara mengenai infrastruktur. Dan yang ketiga adalah mengenai mentality dari pengusaha kita yang seakan nenggan untuk melakukan secara agresif masuk ke sana. Padahal Cina sudah ada di sana. Apa yang ditakutkan oleh pelaku usaha di Indonesia atau investor di Indonesia sehingga nenggan sekali masuk ke pasar Afrika ini? Ya, tadi. Kalau kita melihat berdasarkan data, itu secara teknis, saya bisa tunjukkan datanya nanti. Ini ada coefficient of variation. Coefficient of variation dari perdagangan kita dengan Afrika itu selama ini cukup mengkhawatirkan. Artinya ini terlalu dinamis. Jadi faktor resikonya itu terlalu tinggi. Jadi kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Sehingga ini membuat pengusaha, kemudian para eksportir itu tidak sustainable dalam melakukan bisnisnya. Itu berdasarkan kajian awal kita lakukan. Artinya fluktuatif angkanya. Fluktuatif, betul. Sangat dynamic. Sangat dynamic. Karena apa? Karena keterbatasan dari sisi infrastruktur dan dari sisi trade financing. Nah ini merupakan beberapa hal selain tadi ongkos transportasi yang mahal dan juga kita bicara mengenai mentality. Padahal kalau kita bicara sekali lagi potensi negara-negara Afrika, kita ini sudah sangat well respected di Indonesia. Karena sudah modalnya cukup besar dari tahun 1955, konferensi Asia Afrika. Terus kemarin ada konferensi Asia Afrika juga di Bandung. Belum lagi development proximities antara Indonesia dengan negara-negara Afrika yang sebenarnya cukup dekat. Saya bisa kasih contoh satu sebenarnya yang cukup sukses ketika kita membantu salah satu negara Afrika namanya Namibia. Jadi waktu itu ada penyuluh pertanian kita masuk ke sana dari Kementerian Pertanian dan juga kemudian mengganding partner dari domestik yaitu QUIC, Hand Tractor. Kita memberikan itu secara gratis, cuma-cuma. Dan kemudian mereka pakai Hand Tractor itu, akhirnya mereka menjadi importer dari Hand Tractor kita. Kenapa? Karena Hand Tractor kita compatible dengan kebutuhan tanah mereka, yang kecil-kecil, yang kemudian bervariasi. Kenapa mereka tidak menggunakan dari Jepang? Kenapa tidak menggunakan dari Eropa atau Amerika? Karena berbeda. Jadi ada perbedaan development proximities. Di sana maju, terlalu maju bahkan, terus kemulikan tanahnya besar-besar sehingga tidak compatible dengan kebutuhan orang Afrika. Dan kita menawarkan tadi development proximities. Terus kita dekat dengan mereka, baik secara kultural maupun tadi secara perkembangan ekonomi tidak terlalu jauh. Kita dengan mereka mungkin bedanya 20 tahun. Mereka dengan Eropa bedanya bisa 50 tahun. Ya, baik. Nah saya ke Bu Henry. Bu Henry, tadi Mas Fitra bilang ada beberapa faktor-faktor tertentu yang membuat akhirnya pelaku usaha kita enggan begitu untuk masuk ke pasar Afrika. Kalau dari Keynes sendiri apa sih yang menyebabkan realisasi nilai ekspor? Kita ini tidak mencapai potensi itu. Kalau kita melihat memang kita, apa namanya, kelemahan kita adalah membuka tujuan kerjasama ekonomi yang baru. Jadi kita lalai sekian lama kita hanya pada tujuan-tujuan tradisional. Lima top negara tujuan tadi baik itu untuk perdagangan maupun untuk investasi. Nah, sehingga lupa tidak hanya Afrika, sebenarnya ada juga yang potensi besar itu seperti Pakistan dan sebagainya. Itu kita lupa. Nah, karena pemerintah sendiri tidak ada upaya insentif untuk mendorong kita ini berinvestasi di sana, berdagang dengan mereka, melakukan kerjasama yang cukup intensif dengan mereka, maka kemudian menganggap bahwa memang tidak ada peluang yang besar di sana. Nah, kalau sekarang ini apa yang mesti dilakukan, semestinya kita melihat bahwa ternyata sekarang ini di global pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bukan pada negara-negara maju, tapi negara-negara berkembang. Nah, jadi salah satunya yang tumbuh cukup tinggi adalah benua Afrika. Nah, sehingga ini yang harus menjadi pertemuan ini harus kemudian ditindaklanjuti dengan lebih detail. Karena selama ini kan image orang itu selalu Afrika itu masih tidak paslah dengan kita, mereka jauh lebih di belakang kita. Lupa bahwa sebenarnya mereka punya potensi luar biasa seperti di dalam menarik investasi asing, mereka tumbuh luar biasa. Lima kali lipat di dalam sepuluh tahun. Nah, jadi kalau dibanding dengan kita, kemampuan kita untuk menarik investasi asing, itu kita jauh. Nah, jadi mungkin hal-hal seperti itu yang harus dilihat, mereka juga menjadi market yang cukup besar. Dan hal ini yang tidak dilihat oleh Indonesia begitu sebelumnya? Nah, karena kita fokusnya masih kepada lima negara yang selama ini menjadi tujuan utama. Jadi, peluang-peluang baru inilah yang semestinya harus segera dibuatkan. Oke, nanti saya akan tanyakan juga apa sih yang membuat akhirnya Indonesia ini terlalu nyaman begitu ya untuk mengembangkan pasar ekspornya hanya ke Amerika, Tiongkok misalnya, atau lima top negara tadi yang Ibu Henry sebutkan. Kenapa Afrika tidak terjama selama ini? Apa potensi yang memang masih belum tersentuh oleh Indonesia di Afrika sana? Sesat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam Hot X. Selamat menikmati.